Pertanyaan yang datang melalui sosial media Penyembelihan hewan kurban Justru jamaah atau tetangga terdekat masjid Tidak diberi kupon pengambilan daging kurban Dengan alasan mereka orang perantau Tinggal ngontrak Panitia lebih mengutamakan warga asli Biarpun rumahnya lebih jauh dari masjid Kejadiannya seperti ini Terjadi tiap tahun selama 3 tahun belakang ini Buya Atas jawabannya kami ucapkan Jazakumullah Khairan Khathira Pembakian korban itu sebetulnya mudah sekali Kita bagikan kepada tetangga Dari tempat penyembelian korban Dan tentunya Tidak ada pembedaan antara Orang itu penduduk asli Atau pendatang Pendatang Semuanya adalah tetangga Bersama kita di hari raya itu Umat Nabi Muhammad Karena tujuannya apa? Membuat senang umat Nabi Muhammad hari itu Artinya mungkin yang membagi korban itu Belum mengerti makna daripada berhari raya itu Memang Orang perantau bukan umat Nabi Muhammad Tidak boleh ikut senang Ini biasanya pakai hawa Atau hanya kira-kira saja Kasih tetangganya dong Tetangga Biarpun dia tidak sebagai kontrak Pengontrak Tapi dia tetangga kita Hidup bersama kita Yang jauh Dengan yang dekat Ini tetangga Justru tetangga dekat lebih diutamakan Kalau kira-kira memberikan sesuatu Jangan sampai yang tengah dekat tidak mendapatkan Yang jauh mendapatkan Al-Jar Al-Jiron Al-Jiron Sayyidina Jibril berwasiat Kepada Nabi Muhammad Sering tentang tetangga Jadi Jangan dibedakan Masalah ini peringatan Jangan dibedakan Antara pendatang Dan penduduk asri Yang jelas semuanya tetangga Bahkan mungkin kasih sayang kita Harus tumbuh Lebih tumbuh kepada pendatang Tidak punya anak kerabat dan saudara Belik mungkin belum begitu betah di rumah Di kiri kanan kita Jadi Tidak benar Kalau harus tetangga dekatnya Malah tidak dapat Ngenes Malah disebar ke sana Kemari itu tidak benar Harus dapat dong Apalagi dia mendengar Suara ceritan kambingnya Kemudian juga mungkin Kotoran darahnya Dekat ke kiri kanan rumahnya Dan sebagainya Tidak mendapatkan Tidak benarkan yang demikian itu Jadi Itu adalah Tidak tepat Tepatnya adalah Ya siapa yang ada di situ Yang mencium baunya Mendengar suaranya Mendapatkan Kemudian Masalah pembagian kambing Daking kambing Ada hal-hal yang mulut cermati Adalah Jika itu Ini tambahan saja Kalau kambing itu adalah Kambing Nazar Maka bagi yang Punya kambing korban Dan keluarganya Tidak boleh memakannya Tapi kambing korbannya Sunnah boleh Jadi Biarpun anda berkorban Maka Di saat anda Nerima daging korban Juga boleh Kalau korban anda sunnah Bahkan kalau korbannya Juga wajib Tapi kan sudah berbaur Dengan yang lainnya Jangan sampai Yang korban Ngenes Akhirnya Ya sudah Mending tidak usah korban Daripada saya korban Nanti tidak dapat kambing Jadi tetap mendapatkan kambing Biarpun dia berkorban Dapat kambing orang lain Tapi nanti kambing saya Balik ke saya sendiri Balik ke dirimu sendiri pun Juga boleh Kalau mengkumpul korban sunnah Ini kadang seperti ini Yang korban Tidak dikasih sama sekali Ini salah Yang korban Bahkan disunnahkan Kalau korban sunnah Bukan nazar tadi Korban Korban hukumnya sunnah Pada dasarnya Tidak akan menjadi wajib Kau jadi nazarkan Jadi kalau anda nyebelah korban Hukumnya sunnah Karena sunnah Disunnahkan Yang punya korban Itu merasakannya Ya cuman ada Di sebagian masyarakat Ya kayak tadi itu Yang penduduk Yang tetangga Tidak dikasih Penduduk jauh Hanya karena beda Ini penghuni asli Dan tidak Termasuk diantara apa Yang nyebelah korban Jangan dikasih Ya ngenes lah Dia kasihan Sama keluarganya Ngenes Tidak dapat kiriman Kambing Yang menyebelah korban Boleh memakan Daging Kambingnya Sendiri Kalau korbannya adalah sunnah Kalau nazar Sudah dicampur Dengan kambingnya lainnya Boleh Karena tidak yakin Kalau yang kembali Kepadanya adalah Daging Kambing Korbannya Itu saja Allah alem bis'ab